Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh ada yang lewat tuh teman-teman ya jumpa lagi teman kreatif dengan saya channel Yusuf Masri pertemuan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya cara saya membuat tangga bak miniatur Hai sebelumnya kita kikis dulu sebelah pinggirnya untuk bingkai tangganya nanti kemudian dihaluskan secara manual setelah ini nanti kita potong kecil-kecil kira-kira 3 mili ya sampai berjumlah 4 buah ya pelan-pelan kita potong satu persatu ya dapat satu seperti ini lanjut kita potong satu lagi dapat dua sebelum dipotong dikikis dulu ya teman-teman ya potong lagi dapat tiga tinggal satu lagi sama langkahnya seperti yang pertama ya potong lagi ya cukup jumlahnya empat berikutnya ini sudah saya bentuk ya untuk tangganya anak tangga jumlahnya empat ini untuk tangga kanan dan kiri kemudian yang akan kita bentuk tangga ini saya tempelkan di sebuah papan saya paku sebelah kiri saya ini untuk penahan roternya teman-teman ini saya menggunakan roter mata korek yang diameternya satu senti saya mulai meroter satu persatu anak tangganya Hai yang yang pertama berbentuk bulat memanjang nah ini udah dapat satu tinggal satunya lagi kita balik dahulu ya nah ini udah saya balik tinggal langkah beroternya sama seperti yang pertama tadi kita roter hati-hati satu persatu ini udah dapat dua anak tangga dua lagi ya teman-teman ya udah selesai empat anak tangga bentuk sementara seperti ini teman-teman ya untuk langkah yang selanjutnya kita bentuk menggunakan karter tetap hati-hati ya kita ambil sisinya untuk posisi di tangga sebelah bawahnya nanti teman-teman ya kita kerjakan hati-hati tenang ya agar mengurangi risiko langkah yang salah ya tahap untuk sudut bahagian anak tangga bahagian bawah ini teman-temannya ya kita rubah posisinya untuk mengambil cara pengerjaan pengerjaannya agar lebih mudah kita pati-hati fokus ya langkah kemudian ya teman-teman kita buka dahulu dari papannya nah seperti ini hasil sementara untuk langkah selanjutnya kita potong kita pisahkan ya karena ini masih gandeng ya kita pisahkan nah ini sisanya masih agak lebar ada sisanya lagi dipotong lagi ya ini udah bagian menjadi dua bentuknya seperti ini sebelum kita pasang bahagian pinggirnya kita gosok dulu ya teman-teman ya diharapkan teman-teman tenang fokus dengarkan suara berikut ini setelah kita gosok baru kita beri lem ya teman-teman biasa saya memberi lem keleng-keleng ya di lompat-lompat seperti ini untuk diingat bagian bingkai yang kita lem ini yang di awal tadi kan ada kita gosok agak kita bulatkan itu kita pasang dalam posisi yang di tengah ya teman-teman nah perhatikan ini nah ini di tengah nah kemudian sisi yang satu lagi kita pasang perhatikan sisi pinggirnya berkelurus baru kita beri lem lompat-lompat ya sama ke langkah yang pertama tadi untuk pemberian lem tadi bagian yang ujung-ujung tidak saya lem teman-teman karena ini akan kita bengkokkan nantinya ini ujung tidak saya lem mungkin juga ujung satu lagi nih tidak saya beri lem nah ini agar ketika dibengkokkan tidak sulit untuk panjang tangga yang saya buat ini panjangnya 17 cm angka favorit ya teman-teman ini di depan saya ada lilin tapi bukan sedang berulang tahun tapi ini untuk memanaskan PVC agar bisa dibengkokkan nah kira-kira bengkoknya seperti ini teman-teman ini dipanasi agak ditekan biar melengkung jika kita rasa masih kurang panasi lagi kemudian kita tekan lagi tahan sebentar sampai agak dingin selamat menikmati bentuknya seperti ini ya berlebih saya rasa ada cukup bentuknya ini tinggal kita beri lem tadi yang belum memang kita kasih lem nah kita tekan kemudian kita beri lem untuk keempat sisinya ini posisi untuk atas ini nantinya ya kita beri lem tahan sebentar kita luruskan dahulu jika kita rasa lepas kita beri lem lagi nah kemudian ini untuk posisi bawah sama ya kita paskan posisinya setelah pas kita beri lem gitu juga sebelahnya ya kita beri lem juga jangan sampai nantinya dia protes penggeliman sudah selesai untuk keseluruhan kemudian kemudian kita haluskan sisi pinggirnya nah yang bawah dolu teman-temannya kita rapikan sambil kita amati nah tadi sisi atas sekarang sisi bawah sama kita perhatikan ya setelah atas dan bawah bahagian samping juga kita rapikan kanan dan kiri kita rapikan agar cepat menggunakan amplas kerindang ya teman-teman ya hasilnya seperti ini ini kira-kira 80% ya kemudian kita tikis sebelah pinggir kita buat agak membulat ya agak lebih baguslah kita lihat ini sisi kanan dulu bawah ini agak kita bulatkan nah inilah hasilnya teman-temannya kelihatan oh gak kelihatannya ketutup tapi yang tutup ini ada manfaatnya kira-kira teman-teman mau bersilaturah ini hubungi aja nomor ini insyaallah akan saya tangkapi ya teman-teman nah ini misalnya mau dipasang di belakang di depan tinggal terserah kita ya ini agak mepet ke kanal yang nomor 2 bisa atau kita buat agak naik ke atas gak bisa atau mungkin ke tengah seperti ini juga bisa ya tinggal kita ajalah kira-kira manisnya dimana demikianlah video saya kali ini terimakasih yang udah menonton sampai habis saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terimakasih terimakasih terimakasih